Pertugas Bepom Kota Padang, Rabu pagi menggelar jumpa pers bersama awak media di kantor Bepom Gunung Panggilum Kota Padang terkait hasil sidak dan rahasia di sebelah pasar tradisional dan home industri di Kosa Sampai Kumbu dan Kota Padang yang digelar selama 2 hari sejak Senin lalu. Dari hasil rahasia, petugas Bepom menemukan dan menyita ratusan susu kemasan merk Milo yang diimpor dari negara Malaysia yang tanpa dilengkapi dengan izin edar. Produk pangan ilegal ini disita dari sebuah distributor di pasar tradisional di daerah Payak Kumbu dengan total nilai 15 juta rupiah. Petugas Bepom juga menyita sebelah bahan kosmetik dan produk kosmetik ilegal atau palsu yang diolah secara home industri di daerah Payak Kumbu dengan total nilai ratusan juta rupiah. Diduga kosmetik palsu ini mengandung bahan kimia berbahaya seperti kandungan merkuri yang penggunanya dilarang karena berbahaya dan bisa memicu penyakit kanker. Selain itu, petugas Bepom juga mengamankan ribuan botol jamu tradisional ilegal yang mengandung campuran bahan kimia yang dijual bebas di daerah Kota Padang dan pesisi selatan. Rahasia dan sidak ini digelar guna mencegah beredarnya produk pangan dan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di tengah masyarakat. Milo ilegal import X Malaysia yang tidak memiliki izin edar dengan jumlahnya adalah sebanyak 15 juta atau 1.344 pisis dengan nilai ekonomi 15 juta rupiah. Ini tergolong kepada pangan tanpa izin edar. Kemudian kita dapatkan juga distributor kosmetik di Kota Payakumbu tergolong kosmetik IEE tanpa izin edar juga senilai 100 juta rupiah. Daya Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.